Mama Ajengan Syekh Tu Bagus Ahmad Bakri, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mama Sempur, adalah ulama dari Tanah Pasundan dan salah satu ulama yang berpengaruh di Jawa Barat. Mama merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata Rama, yang berarti Bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata Mama biasanya disemakan kepada Ajengan atau Kiai yang ilmunya tinggi, sehingga sebutannya menjadi Mama Ajengan, atau Mama Kiai. Sementara Sempur adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mama Sempur lahir di Citeko, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sekitar tahun 1259 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1839 Masehi. Dinukil dari laman jaringan santri.com. Lalu diterangkan sebagaimana dapat dilihat dalam karya Kitab Mama Sempur, yang berjudul Tambihul Muftarin, halaman 22. Disebutkan bahwa, nasab beliau sampai ke Sheikh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, jika beliau salah satu keturunan Sunan Gunung Jati, artinya Mama Sempur adalah keturunan Rasulullah SAW. Berikut inilah silsilahnya. Mama Sempur bin Kiai Haji atau Sheikh Tubagus Saida, bin Sheikh Tubagus Hasan Arsyad Pandeglang, bin Maulana Muhammad Muhtar Pandeglang, bin Sultan Ageng Tirtayasa, bin Sultan Abul M. Ali Ahmad Kenari, bin Sultan Abdul Mafahir Mahmud Abdul. Kodir Kenari, bin Maulana Muhammad Ingsabda Kingking, bin Sultan Maulana Yusuf, bin Sultan Maulana Hasanuddin, bin Sheikh Sharif Hidayatullah, atau Sunan Gunung Jati. Mama Sempur beliau merupakan putra pertama dari pasangan Sheikh Tubagus Saida dan Umi. Lalu kakek beliau yakni Sheikh Tubagus Arsyad, adalah seorang kodi Kesultanan Banten, namun ayah beliau yakni Sheikh Tubagus Saida, nampaknya tidak berminat untuk menggantikan posisi ayahnya, yakni menjadi kodi. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Banten. Perjalanan ayah beliau, dari Banten membawanya sampai ke daerah Citeko, Plere Purwakarta. Kemudian di tempat inilah Tubagus Saida bertemu dan menikah dengan Umi, hingga berputra, Mama Ajangan Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur. Menurut salah seorang cucunya, setelah ilmu dasar agama dianggap cukup, Mama Sempur memutuskan untuk menimba ilmu ke pesantren yang ada di Jawa dan Madura. Sebelum berangkat, ayah beliau berpesan, jangan dahulu berangkat ke Banten, apalagi menelusuri silsilahnya. Beliau baru diperbolehkan melakukan hal tersebut ketika masa studinya di pesantren selesai. Setelah selesai di Tanah Jawa dan Madura, lalu beliau melanjutkan menuntut ilmunya ke Mekah. Dan di sana beliau belajar kepada Sheikh Nawawi al-Bantani dan ulama-ulama Nusantara lainnya. Tidak disebutkan berapa tahun beliau menimba ilmu di Nusantara dan Mekah, namun ketika selesai, kemudian beliau pulang ke Purwakarta dan mendirikan pesantren di sana. Pada tahun 1911 Masehi, Mama Ajangan Sheikh Tubagus Ahmad Bakri, atau Mama Sempur beliau mendirikan pesantren di daerah Sempur Purwakarta, dengan nama pesantren As-Salafiyah. Di pesantren yang didirikannya, inilah beliau menyiarkan Islam, kemudian ia banyak menuangkan pemikirannya dalam berbagai kitab yang ditulis. Mama Ajangan Sheikh Tubagus Ahmad Bakri mengabadikan hidupnya hanya untuk mengaji atau tolap ilmu, hingga tolap ilmu inilah yang menjadi jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mama Ajangan Tubagus Ahmad Bakri, dari tangannya telah lahir lebih dari 50 judul kitab yang tersebar di berbagai daerah. Adapun kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut. Dalam kitab idlah Al-Karatoniyah, halaman 27, Mama Sempur menyebutkan guru-gurunya sebagaimana berikut. Kemudian inilah beberapa santri Mama Ajangan Sheikh Tubagus Ahmad Bakri, yang menjadi ulama terkemuka, di antaranya sebagai berikut. Syekh Aceng Abdul Kodir Abuya Gentur Warung Kondang, Cianjur. Syekh Hasan Mustafa, Abuya Cilember, Cisarwa Bogor. Syekh Muhammad Dinyathi, Abuya Cidahu, Cadasari, Pandegelang. Syekh Sanja, Abuya Kadukaweng, Kaduhejo, Pandegelang. Syekh Ahmad Tabroni, Mama Randumulya, Pedes, Karawang. Syekh Mamun Nawawi, Mama Cibogo, Cibarusah, Bekasi. Syekh Muhammad Syafi'i, Mama Cijerah, Bandung Kulon. Syekh Ahmad Shujai, Mama Cijengkol, Pleredt, Purwakarta. Syekh Izzuddin, Mama Cipulus, Wanayasa, Purwakarta. Syekh Abdullah Pleredt, Purwakarta. Syekh Ahmad Bushairi, Mama Sukamerta, Rawamerta, Karawang. Syekh Muhammad Toha, Mama Sindang Sari, Paseh, Bandung. Syekh Haji Maksum Efendi, Purwakarta. Syekh Muhammad Syodikul Masduki, Mama Cibalok, Bandung Barat. Syekh Asep Burhanuddin, A. Cihampelas, Bandung Barat. Mama Ajengan Sempur wafat pada malam Senin, 27 Zulkaidah 1395 Hijriah, atau bertepatan dengan 1 Desember 1975 Masehi. Makam beliau terletak di Jalan Raya Sempur No. 18 Kecamatan Pleredt, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Makam Mama Sempur, tak pernah sepi dari jamaah, bahkan ketika mendekati perayaan haul pada 27 Zulkaidah, angka peziarah meningkat pesat. Hal tersebut juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk menjajakan barang dagangan mereka. Makam Mama Sempur bisa ditempuh 40 menit perjalanan, atau dengan jarak 17 km dari pusat alun-alun Purwakarta. Bagaimana sahabat muslim, apakah informasi ini bermanfaat? Demikian yang kami referensikan, semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari video ini, kemudian tidak lupa sejarah dan jasa para ulama terdahulu. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon kiranya dikoreksi. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!